Wattaka Jataka Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha Ketika beliau sedang dalam perjalanan Melakukan pindah patah melalui Magadha Kisah mengenai padamnya kebakaran di sebuah hutan Sekali waktu Guru Agung Buddha Melakukan perjalanan pindah patah Melewati Magadha di pagi hari Beliau melakukan pindah patah Melalui sebuah dusun kecil di negeri tersebut Sekembalinya dari tempat itu Setelah menyantap makanannya Beliau pergi lagi bersama para biku Pada saat itu Timbul kobaran api yang cukup besar Terdapat sejumlah anggota sangga Yang berada di depan maupun belakang Guru Agung Buddha Saat api itu muncul Memancar jauh dan luas Hingga yang terlihat hanya lautan asap dan kobaran api Saat itu beberapa orang biku yang belum memiliki keyakinan Dicengkram oleh rasa takut terhadap kematian Beberapa biku berseru Mari kita membuat penangkal api Agar api tidak menjalar ke tempat yang telah kita bakar Pertimbangan itu membuat mereka bersiap-siap Menyalakan api Dengan batang-batang kayu yang mudah terbakar Tetapi biku yang lain berkata Apa yang kalian lakukan Kalian bertindak Seakan tidak mengetahui Tentang bulan yang berada di tengah langit Atau matahari terbit dengan ribuan sinarnya Dari arah timur Atau laut yang merupakan kumpulan dari pantai Atau gunung sineru Yang menjulang tinggi di depan kita Saat kalian melakukan perjalanan Mendampingi ia yang tiada taranya Di antara para dewa dan manusia Kalian tidak memandang Yang tercerahkan sempurna Namun berteriak Mari kita nyalakan api Kalian tidak mengetahui Kekuatan dari seorang Buddha Mari kami akan membawa kalian Menemui guru agung Buddha Kemudian mereka berkumpul bersama Baik di depan maupun di belakang beliau Para biku mengelilingi guru agung Buddha Pada suatu tempat tertentu Guru agung Buddha berhenti Dengan kumpulan biku yang mengelilinginya Pobaran api yang sedang menjalar itu Mengeluarkan suara Seperti akan menelan mereka Akan tetapi Saat api mencapai tempat guru agung Buddha sendiri Pobaran api itu Tidak dapat lebih dekat Dari jarak 16 karisa Pada waktu dan tempat itu juga Api padam Seperti obor yang dicelupkan ke dalam air Api tidak dapat menyebar melewati diameter Dengan radius 32 karisa Para biku meledak dalam pujian terhadap guru agung Buddha Dengan berkata Oh betapa hebatnya Kebajikan seorang Buddha Bahkan api Yang tidak memiliki perasaan Tidak mampu melewati titik Tempat seorang Buddha berdiri Api malah padam Laksana obor yang dicelupkan ke dalam air Oh betapa mengagumkannya kekuatan seorang Buddha Mendengar perkataan itu Guru agung Buddha berkata Wahai para biku Bukan karena kekuatanku di kehidupan ini Yang membuat api-api itu padam Saat mencapai tempat ini Hal ini disebabkan oleh kekuatan Pernyataan kebenaran Yang telah aku lakukan di kehidupan yang lampau Di tempat ini Tidak ada api yang bisa menyala Selama seperentang waktu atau kalpa Keajaiban ini Merupakan salah satu dari keajaiban Yang akan berlangsung selama satu kalpa Kemudian Kemudian Tera Ananda Melipat jubah luar atau sanggati Menjadi empat bagian Dan menjadikannya sebagai alas duduk Untuk guru agung Buddha Ia memberikan penghormatan kepada guru agung Buddha Sebelum duduk bersilah di satu sisi Demikian juga yang dilakukan oleh para biku Yang kemudian duduk di sekeliling beliau Mereka berkata kepada guru agung Buddha Kami hanya mengetahui tentang kejadian Di kehidupan sekarang saja Bante Sementara kejadian di kehidupan yang lampau Tidak kami ketahui Ceritakanlah kejadian tersebut kepada kami Atas permintaan para biku Guru agung Buddha kemudian menceritakan Kisah kelahiran lampau ini Sekali waktu di tempat ini Di Magadha Ada seekor burung puyuh Yang merupakan penjilmaan bodhisattva Yang terlahir di masa itu Setelah berjuang membebaskan dirinya Dari cangkang telur Dari mana ia berasal Ia menjadi seekor burung puyuh kecil Tidak lebih besar dari sebuah bola besar Kedua orang tuanya menjaga Agar ia tetap berada dalam sarangnya Sementara mereka memberinya makanan Yang mereka bawa dengan paruh mereka Dia sendiri belum mempunyai tenaga Untuk mengepakkan sayapnya Dan terbang di udara Ataupun untuk berjalan di tanah Tahun demi tahun Tempat itu selalu diporak-porandakan Tidak mengepakkan oleh kebakaran hutan Bodhisattva Bodhisattva yang juga merasa ketakutan Seperti burung lainnya Segera terbang pergi Meninggalkan anak mereka Sambil berbareng di dalam sarang Bodhisattva menyulurkan lehernya Dan melihat Kobaran api yang sedang menjalar ke arahnya Kemudian ia berpikir Jika aku mempunyai kekuatan Untuk mengerakkan sayap dan terbang Aku akan segera terbang Ketempat yang aman Atau Jika aku mampu Untuk mengerakkan kaki dan berjalan Aku akan berlari pergi Lebih jauh lagi Kedua orang tuaku Karena cengkraman rasa takut Terhadap kematian Telah pergi Untuk menyelamatkan diri mereka Meninggalkan Aku sendirian di tempat ini Tidak ada pelindung Maupun penolong bersama Dengan aku saat ini Apa yang harus aku lakukan Kemudian pikiran ini Terlintas di benaknya Di dunia ini Terdapat apa yang disebut Kekuatan dari silah Dan yang berhubungan dengan Kekuatan kebenaran Ini adalah tentang Ia yang telah mencapai Kesempurnaan di kehidupan yang lampau Yang mencapai penerangan sempurna Di bawah pohon bodi Yang telah mencapai pembebasan Melalui moralitas atau silah Pemusatan pikiran atau samadhi Dan kebijaksanaan atau panya Juga memiliki pengetahuan Atau penyelidikan batin Akan pembebasan tersebut Ia yang dipenuhi dengan kebenaran Belas kasih Cinta kasih dan kesabaran Ia yang mencintai semua makhluk Yang disebut oleh para manusia Sebagai Buddha yang mahatau Ada kekuatan dalam semua sifat Yang telah mereka menangkan Aku juga telah mencapai suatu kebenaran Aku percaya akan prinsip tunggal dari alam ini Karena itu Aku akan membangkitkan pikiran terhadap Buddha Di kehidupan yang lampau Dan kekuatan yang mereka miliki Dan mempertahankan keyakinan Yang membuatku menyentuh prinsip-prinsip alam Melalui kekuatan kebenaran Obaran api itu akan mundur Menyelamatkan aku Dan sisa-sisa burung lainnya Karena itu Maka dikatakannya Ada hasil baik yang tersimpan Dalam kebaikan di dunia ini Ada kebaikan Belas kasih Kehidupan yang suci Dengan demikian Akan aku ucapkan Pernyataan kebenaran Yang tidak tertandingi Ingatlah akan kekuatan Kekuatan keyakinan Dan curahkan perhatian pada mereka Yang telah berhasil di kehidupan yang lampau Memiliki keyakinan yang kuat pada kebenaran Sebuah pernyataan kebenaran Aku ucapkan Bodhisatwa yang merenungkan kualitas baik Dari para Buddha di kehidupan yang lampau Menunjukkan kekuatan kebenaran Atas nama keyakinan sejati Akan dirinya Kemudian mengulangi syair berikut ini Dengan sayap Yang belum bisa terbang Dengan kaki Yang belum bisa berjalan Ditinggalkan oleh orang tua Disinilah aku terbaring Oleh karena itu Aku memohon kepadamu Raja api yang menakutkan Jataweda Untuk berbalik dan pergi Saat bodhisatwa mengucapkan Pernyataan kebenaran Jataweda mundur Dari jarak Sejauh 16 karisa Ketika kobaran api itu berbalik Mereka tidak melewati hutan Untuk melalap semua yang ada Di jalan yang mereka lalui Kobaran api itu Padam di sana Pada saat itu juga Seperti obor yang dicelupkan Kedalam air Karena itu Dikatakan seperti ini Aku mengucapkan Pernyataan kebenaran Dan bersamaan dengan itu Kobaran api padam Dalam jarak sejauh 16 karisa Tanpa meninggalkan luka Seperti api yang tersiram Oleh air dan padam Karena tempat itu Tidak akan tersentuh oleh api Selama satu kalpa Maka keajaiban itu Disebut Keajaiban kalpa Setelah meninggal Bodhisatwa Yang telah mengucapkan Pernyataan kebenaran Terlahir di alam yang sesuai Dengan hasil perbuatannya Guru Agung Buddha Kemudian berkata Demikianlah Wahai para bikku Bukanlah karena Kekuatanku di kehidupan ini Namun karena Keajaiban dari Kekuatan kebenaran Yang ditunjukkan olehku Ketika masih merupakan Seekor burung puyuh muda Yang membuat Kobaran api Meninggalkan tempat ini Setelah uraian tersebut berakhir Beliau membabarkan dama Dan di akhir khotbah Beberapa orang bikku Mencapai tingkat kesucian Sotapanya Beberapa yang lain Mencapai tingkat Kesucian Sakadagami Dan ada juga Biku yang mencapai Tingkat kesucian Anagami Maupun mencapai Tingkat kesucian Arahan Guru agung buda Juga mempertautkan Dan menjelaskan Kelahiran tersebut Dengan berkata Kedua orang tuaku Saat ini Adalah orang tua Di kehidupan yang lampau Dan raja burung puyuh Adalah guru agung buda Sendiri Sub indo by broth3rmax